Kalau di urusan saya itu, Pak, perhitungan THF cuma gaji pokok saja. Tunjangan transport tidak dihitung. Apakah boleh seperti itu? Ya, tunjangan transportnya itu masuk ke tunjangan tetap atau tunjangan tidak tetap? Tunjangan tetap, Pak. Setiap bulan dapat pasti itu. Nah, kalau setiap bulan dapat, itu belum tentu juga tunjangan tetap, Mbak. Nah, tahu nggak artinya tunjangan tetap, Mbaknya? Ini, Mbak, siapa namanya? Santi. Siapa? Putus-putus, Mbak, suaranya, Mbak. Santi. Oh, Mbak Santi. Santi. Nah, Mbak Santi tahu nggak definisi dari tunjangan tetap? Bedanya sama tunjangan tidak tetap apa? Itu harus tahu dulu. Jadi, nggak bisa terus kemudian kita katakan, oh perusahaan cuma kasih tunjangan, kasih gaji pokok saja, nggak pakai tunjangan. Nah, harus tahu dulu. Apa yang dimaksud dengan tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap? Nah, kira-kira kalau menurut Mbak Santi, tunjangan tetap itu yang bagaimana? Kalau menurut saya, tunjangan tetap itu tunjangan yang pasti ada setiap bulan. Nah, kalau pasti ada setiap bulan, ya semuanya pasti ada, Mbak. Yang mana yang pasti nggak ada? Oh, sebenarnya. Harus bisa membedakan, namanya tunjangan tetap atau tunjangan tidak tetap. Nah, contoh misalnya. Teman-teman, apa namanya, berasumsi namanya tunjangan jabatan itu adalah tunjangan tetap, tapi terus kemudian dibayarkan berdasarkan kehadiran. Kalau nggak masuk, terus kemudian dipotong tunjangan jabatannya. Nah, itu bukan tunjangan tetap. Definisi tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan tidak berdasarkan kehadiran. Jadi, walaupun kita nggak masuk, tetap dibayarkan. Nah, sekarang saya tanya. Untuk transport, itu kalau nggak masuk, tetap dibayarkan atau nggak dibayar? Dipotong. Nah, dipotong namanya tunjangan tidak tetap, Mbak. Nah, kalau tunjangan tidak tetap, maka nggak dihitung untuk THR. Perhitungan THR? Oh, iya, Pak. Ya, nggak dihitung untuk THR. Nah, itu dulu yang harus dipahami. Kalau nggak paham, nanti salah kapra semuanya. Pak, terima kasih penjelasannya. Oke, mungkin ada yang lain lagi yang tanya? Pak Ferry, mau tanya? Ya, silakan. Semisalnya, kalau THR itu dicicil dua kali. Nah, kira-kira dendanya itu dibayar dua kali, kah senominal jumlah cicilan pertama dan kedua, atau gimana, Pak? Ya, jadi, namanya denda itu dibayar satu kali. Besarnya adalah 5% dari keterlambatan. Teman-teman mesti tahu dulu namanya terlambat. THR yang dibayarkan terlambat adalah THR yang dibayarkan setelah H-7. Nah, kalau sekarang ini hari hanya adalah tanggal 23, ya, artinya H-7 tanggal berapa, Mbak? H-7-nya itu tanggal 17. Tanggal 17. Berarti kalau dibayar tanggal 16, boleh nggak? Kalau dibayar tanggal 16, boleh nggak? Termasuk terlambat nggak itu? Tidak. Nah, kalau tanggal 18? Kalau terlambat. Nah, terlambat. Ketika dibayarkan mulai tanggal 18 ke atas, itu namanya terlambat. Meskipun membayarnya adalah nggak full. Maksudnya gini, contoh misalnya, disepakati bayar 50% di tanggal 17. Nah, artinya yang sisa 50% itu terlambat, ya. 50%-nya itu yang dikenakan denda. Oh, ya, ya, ya. Paham, 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 paham. Ya, gitu ya jadi hitungannya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, lalu kemudian yang perlu digarisbawahi untuk teman-teman sekalian, ya. Teman-teman masih paham namanya THR 2020, jangan dibayar 2021, ya. Jadi nggak boleh terus kemudian disepakati pembayaran 2021. Namanya bukan THR 2020. Jadi paling lambat kalau misalnya menyepakati adalah tanggal 31 Desember cair jam 23.59. Itu masih boleh. Ya, kalau kita mau ngomong ekstrim, ya. Tapi jangan saya ekstrim itulah, ya. Jadi boleh, tanggal 31 Desember boleh. Itu masih silakan disepakati, ya. Saya ngomong boleh dalam hal, dalam tanda petik, disepakati. Oke, lalu kemudian ini tadi menyangkut pertanyaan dari siapa yang tadi, ya. Intinya gini. tiga perusahaan terdapat oleh pihak Buhir. Buhir ini saya nggak tahu siapa, ya. Maksudnya Buhir siapa, ya. Buhir atau Bokir, ya. Kalau Bokir saya tahu, ya. Pelawak, ya. Yang belum bisa membayar kewajiban mengganggu cash flow, ya. Istilahnya semuanya yang ada. Sekarang COVID-19 yang mengganggu cash flow, ya. Intinya adalah tetap pembayaran itu THR wajib paling lambat adalah 2020. Karena namanya THR tahun 2020. Oke, ini ada yang tanya. Jika perusahaan belum membayar THR sampai dengan waktu yang ditetapkan peraturan perundangan, sanksi apa? Sanksinya bisa dilihat di Permen nomor 6 tahun 2016, ya. Sanksinya apa? Bisa dilihat di YouTube. Yang kemarin link-nya saya berikan. Ya. Jadi saya enggak bahas lagi. Apakah dendam 55% diberlakukan untuk masing-masing karyawan, ya. Namanya THR itu yang dapat THR siapa saja. Contoh misalnya karyawannya 100. Cuma dibayar 50%. Ya. Anggaplah masing-masing karyawan gajinya semua, ya masing-masing karyawan, ya. Gajinya 1 juta. Berarti otomatis 100 juta, ya. Ini untuk mempermudah saja. Dibayar 50%. Artinya sisa 50 juta. Nah, 5% adalah dari 50 juta. Ya. Dan jangan salah. Denda 5% itu bukan masuk ke THR yang akan dibayar nanti, loh, ya. 5% itu tidak dibayarkan ke karyawan. Itu masuk dalam tanda petik kas khusus yang dikelola oleh karyawan. Jadi harus diambil. Tetap harus diambil, ya. Karyawan harus minta 5% itu untuk masuk ke kas sendiri. Silakan dikelola, ya. Pak Ferry, boleh tanya? Oke, silakan, Mbak. Iya, Pak. Saya, Lucia, mau tanya. Pak, kalau yang normatif kan satu bulan gaji atau proporsional, ya, yang lain, ya. Kebetulan di tempat kami ini kan ada THR yang dua kali gaji. untuk saat ini yang satu kali gaji itu semua dibayarkan tetap sebelum THR, ya. Tapi yang satu kalinya ini itu dibayarkan nanti. Apakah itu juga ada dendanya? Ini kan sebenarnya sudah lebih bagus daripada normatifnya, ya. Normatifnya kan satu. Ada yang proporsional. Tapi kita, kalau karyawan tetap, itu kita dapatnya dua kali gaji. Nah, yang satu kali itu kita ada surat ke karyawan itu adanya penangguhan, gitu. Apakah itu juga ada dendanya juga? Ya, saya mau tanya dulu. Kebiasaannya selama ini dibayarkan sekali atau memang dua kali seperti itu? Di kita itu kebiasaannya memang dua kali. Bagi karyawan tetap, ya. Bagi karyawan tetap, kita dua kali gaji. Tapi untuk yang karyawan kontrak, kita satu kali gaji atau proporsional, ya. Tergantung masa kerja saja. Nah, ini yang ditanyakan untuk yang mana? Karyawan tetap atau karya penangguhan? Yang enggak. Yang sisanya saja. Yang harusnya dua kali gaji, tapi sementara dapatnya satu kali gaji. Ya, makanya saya kembali tadi tanya, Mbak. Kalau dua kali itu selama ini... Selama ini dipakainya dua kali kalau THR. Ya. Enggak, maksud saya gini. THR dikasih dua kali gaji. Betul. Nah, itu dibayarkan selama ini sebelum-sebelum tahun 2020 ini dibayarkan bagaimana? Jadi satu. Satu kali bayar. Satu kali bayar. Nah, satu kali bayar. Yang tahun 2015 bagaimana? Satu kali bayar semua. Satu kali bayar. Oke, berarti kebiasaannya satu kali bayar ya. Maksudnya gini, dua kali gaji itu dalam satu periode yang sama. Sekali bayar kan? Ya, betul. Nah, kalau kebiasaan sekali bayar, kebiasaan itu adalah hukum. Ya. Nah, ketika perusahaan menyimpangi, otomatis terjadi penyimpangan dari kebiasaan. Artinya dari hukum itu sendiri yang sudah memang kebiasaan di perusahaan dibayar sekali. Nah, ketika sekarang mau dibagi dua, meskipun dalam tanda petik itu sudah lebih baik dua bulan gaji, tapi hitungannya tetap terambat, Mbak. Sama aja ya. Sama aja. Jadi tetap harus disepakati dengan karyawan, dan kemudian perusahaan tetap harus bayar denda. Ya, ya, ya. Saya pikir karena di luar normatif, kita boleh-boleh aja. Apalagi nggak dikasih itu, nggak boleh juga ya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, ya, ya. Jadi tetap harus diminta. Karena memang pertama ini dua kali gaji. Jadi perusahaan nggak boleh, terus kemudian karena itu sudah lebih baik daripada yang normatif, lalu kemudian merubah turun ke normatif, itu juga salah. Karena juga kebetulan di PKB kita juga sudah mengatur yang dua kali gajinya itu sih. Nah, apalagi sudah ada di PKB. Ya, betul. Tertulisnya ada. Nah, itu bisa dituntut itu. Oke, baik-baik. Terima kasih Pak Peri. Oke, mungkin saya bacakan lagi ya. Ini ada lagi yang tanya, bagaimana cara perhitungan TAR untuk pekerja harian lepas ya. Di aturan ada ya. Kemarin di, apa namanya? Pasal ini. Di video juga ada. di YouTube ya, sudah saya informasikan kemarin kalau pekerja harian lepas itu dihitung rata-rata ya. Jadi, contoh misalnya pekerja harian lepas itu nggak ada yang sebenarnya 12 bulan ya. Andanya maksimal 3 bulan. Jadi, kalau misalnya bekerja 2 bulan ya, bulan pertama tambah bulan kedua dibagi 2 rata-ratanya ya. Oke. Jadi, namanya yang sekarang ini THR tidak ada penetapan secara sepihak ya oleh pengusaha adanya bipartit. Silakan berunding menyepakati bagaimana intinya minimal adalah 1 kali gaji, 1 bulan upah ya, atau 1 kali gaji. kapan sepakatnya untuk pembayaran ya. Itu silakan disepakati. Kalau memang nggak bisa bayar HM-7, kalau bisa bayar HM-7 ya nggak perlu. Oke, ini ada yang tanya. Apabila karyawan masih dalam kontrak, dia dirumahkan. Ketika masuk kembali, ini out of context ya, Mbak. Kalau PKWT ini kita, konteksnya bukan bahas PKWT ya, ini kita bahasnya THR ya. Oke. Ya, intinya denda 5% itu apabila perusahaan membayar mulai dari HM-6. Jadi, kalau misalnya bayarnya mulai tanggal 18 ke atas, itu sudah dapat atau sudah dikenakan denda. Ini Mbak siapa ini? Mbak Susanti, tanya ya. Bagaimana agar bagaimana cara agar cepat belajar tentang HR? Banyak minum vitamin ya, Mbak. Vitamin ya, asupan yang bergisi ya, biar agak encer otaknya sih. Ya, ya nggak ada ya. Intinya ya, banyak baca buku, berpikir kreatif ya. Itu aja sih. Pembayaran THR itu dari masa kerja ya. Mulai bekerja pertama kali di perusahaan ya. Silahkan dihitung ya. Bukan mulai diangkat ya. Jadi, cut off itu adalah mulai tanggal hari raya ya. Mulai tanggal hari raya-nya sampai, sorry, cut off ya, cut off-nya mulai tanggal hari raya ya. Kalau misalnya yang putus kontrak ya, amin 30 ya. Putus kontrak, maksud, sorry, bukan putus kontrak ya. Untuk yang apa namanya, di PAK. Untuk putus kontrak, amin 1 nggak dapat, nggak dapat THR ya. Sekali lagi, untuk masa probation yang habis amin 1. Untuk, apa namanya, PKWT yang habis amin 1, itu tidak dapat THR. Lalu kemudian gini, ini ada pertanyaan yang saya simpulkan aja sih, saya nggak akan sebut namanya ya, mbaknya tadi sudah tanya, sudah jawab risai sih sebenarnya ya. Jadi intinya gini, THR itu dibayarkan, berdasarkan kebiasaan atau yang tertulis di PP atau PKB. Besarannya berapa. Kalau tadi mbak, siapa tadi ya? Mbak Lusia ya tadi. Mbak Lusia tadi 2 kali. Jadi nggak boleh dikurangin. Dan kemudian tidak ada namanya prosentase pemberian THR berdasarkan performance karyawan. Jadi contoh misalnya, THR-nya nggak dapat 1 kali, atau nggak dapat 2 kali, padahal sudah diatur 2 kali. Karena ini performance perusahaan nggak bagus, karyawan juga performance nggak bagus. Nah ini kita buat hitungannya. Kita potong gini, gini, gini. Nggak boleh ya. Intinya THR itu jelek, bagus, performance-nya adalah minimal sesuai dengan PKB atau minimal 1 kali. Tidak boleh kurang dari itu. Kalau ada kekurangan dari itu, maka namanya adalah Oke, saya mood dulu ya mbak. Kok suaranya ada ketok-tok gitu ya. Kalau kurang dari itu, namanya keterlambatan dan wajib ada pengenaan denda. Jadi tidak ada perhitungan THR prorate yang berdasarkan masa kerja. Sorry, berdasarkan performance ya. Adanya prorate berdasarkan masa kerja. Silakan. Minimal prorate masa kerja itu 1 bulan harus sudah diberikan. Kalau 1 bulan tidak diberikan, Mbak Lucia, saya mood dulu ya mbak ya. Kalau tanya silakan dinyalakan ya mbak. Kalau di atas atau lebih dari 1 bulan, minimal 1 bulan silakan diminta. Oke, saya rasa tadi dari mbak yang japri saya tadi ya. Kemarin ya, masalah prorate THR ini sudah terjawab lah kesimpulannya ya. Jadi tidak ada namanya prorate berdasarkan performance ya. Nah, THR ini sebetulnya di dunia HR internasional bagaimana ya? Ya, untuk info teman-teman ya. THR ini adanya cuma di Indonesia ya. Kalau teman-teman ke Malaysia, ke Singapura itu tidak ada namanya THR. THR ini hanya apa ya namanya? Kebijakan yang ada di Indonesia lah ya. Di luaran tidak ada. Ada yang tanya, kenapa pemerintah pasal 7 ayat 3 2016 tidak menguntungkan karyawan? Yang mana yang tidak menguntungkan? Intinya sudah diatur pemerintah, ada denda ya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa tidak untung, ya silakan. Bisa ini. Bisa apa namanya? Ke PHI ya. Bipartit, ya jangan mau kalau misalnya sepakat pembayarannya dijicil ya. Nah, lanjut nanti terus kemudian mediasi, lanjut PHI. Jadi otomatis THR ini akan mundur ya. Bisa jadi mundur, kemudian apa namanya? Dari PHI tidak menetapkan denda malahan nanti ya. Oke, denda. Masalah denda saya ulangin lagi. Dendanya itu 5%. Meskipun nanti dibayar tanggal 31 Desember 2020, tetap besarannya adalah 5% dari total ya. Bukan terus kemudian dihitung 5% setiap bulan. Ya, beda dengan denda upah, ya denda gaji yang dibayar setiap bulan. Karena THR ini 1 kali ya. Bukan terus kemudian THR-nya setiap bulan ya. Ada yang dapat THR setiap bulan? Senang dong ya. Post-nya yang gulung-gulung tikar ya. Oke, intinya kalau misalnya THR mau dibayar tanggal 31 Mei cuma 30% boleh ya. Tapi harus ada kesepakatan. Nah, sekarang ini sudah tanggal 12. Teman-teman harus hitung ya. Teman-teman HR harus hitung. Tanggal 17 intinya adalah harus ada di masuk di tabungan dari karyawan ya. Kalau transfer atau kalau cash harus sudah dibagikan ke masing-masing karyawan. Nah, kalau memang mau dicicil ya. Atau mau mundur. Buatlah kesepakatan ya jauh-jauh hari sebelumnya ya. Kalau sekarang tanggal 12 ya paling enggak besok mesti sudah sudah di apa namanya dimusiawarahkan. Besarannya berapa? Berapa persen yang mau dibayarkan nanti tanggal 17 kalau mau mau disepakati dicicil? Seperti itu. Oke. Penundaan sudah. Sebaiknya perusahaan kapan memberikan info pembayaran TRD cicil? Ini perusahaan bukan memberitahukan ya. Jadi perusahaan harus ngajak karyawan untuk untuk bersepakat ya kalau ada cicilan. Kalau tidak ada tidak ada informasi cicilan sampai tanggal 17 dan kemudian tanggal 17 hanya dibayarkan sebagian berarti itu ada keterlambatan dan coba dituntut yang 5%-nya ya. Oke. Kalau TRD bisa dicicil terus kemudian karyawan yang risen bagaimana? Karena ini THR-nya kalau misalnya karyawannya muslim ya THR berarti harus dapat tanggal 17 seharusnya. kemudian dia resign padahal dapat THR-nya mungkin 31 Desember sorry misalnya dapat ya dapat THR-nya yang sisanya 31 Desember ya dia resign mungkin bulan bulan depan misalnya ya ya itu masih tetap bisa di ini ya masih tetap bisa diminta haknya ya karena tetap itu sudah jadi hak karyawan yang resign ya setelah THR atau HAMIN 30 karyawan tetap ya ini bukan PKWT ya tetap berat atas THR secara penuh minimal 1 bulan upah ya bagaimana kah prosedur pembayaran THR yang dicicil nah itu disepakati ya silahkan disepakati dengan HR-nya dengan perusahaan ya dasar hukum untuk pembayaran THR mundur bisa dibaca di Permen nomor 6 tahun 2016 ya plus kesepakatan ya apakah cicilan THR bisa dilakukan tanpa komunikasi harus kesepakatan ya jika ada karyawan yang meninggal di Desember kemudian perusahaan memberikan santunan 1 bulan nah hubungannya sama THR apa ini ya nggak ada hubungannya kayaknya ya bentar ya karyawan meninggal Desember 2019 ya kalau meninggal 2019 ya nggak dapat THR dong yang dapat THR adalah yang sampai tanggal sampai tanggal 23 Mei masih ada hubungan kerja ya kalau sampai tanggal 22 Mei ya untuk karyawan yang yang tetap kalau 22 Mei masih ya hamil 30 masih untuk yang tetap ya tapi yang yang PKWT dan masa percobaan nggak dapat ya Pak Ferry mau tanya lagi boleh silahkan Mbak Pak ini kan nyambung yang tadi lagi ya kalau karyawan kontrak itu ketika jatuh tempo di lebaran ini dia resign nggak dapat kan nggak dapat ini nggak dapat THR harusnya kan secara dalam pasal 7 ada dipermen tapi selama ini di kami itu dikasih sebenarnya jadi walaupun dia itu resign perlakunya seperti karyawan tetap jadi kalau dia resign sebelum menjelang itu menjelang hari raya asal sebelum 30 hari aja diberikan tapi sekarang mau tidak diberikan itu boleh nggak? ya dilihat di perjanjian kerjanya bagaimana? di situ nggak ada tertuang di dalam PKB pun juga nggak tertuang sih sebenarnya kalau tidak tertulis nggak apa-apa sih Mbak PKWT ya untuk PKWT ya yang untuk kontrak nah itu wajib di wajib diatur supaya lebih jelas ya mungkin catatan untuk Mbak Lusia supaya bisa dimasukkan di PKWT-nya jadi kalau misalnya memang memang selama ini kebijakan ini kan kasus khusus ya kebijakan perusahaan selama ini sebenarnya kebijakan aja sih tapi ketika ada begini ya udah nih nggak usah dikasih yang untuk riset bulan Mei gitu ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau saya bilang sih nggak apa-apa ya karena PKWT itu nggak mengikat nah lebih baik ke depan diatur aja kalau memang perusahaan mau memberi sifatnya itu bukan kewajiban hanya kebijakan semuanya kebijakan kan semaunya aja perusahaan terkecuali dengan yang tadi ya yang karena sudah diatur dalam PKB yang dua kali gaji itu itu kan sebenarnya kebijakan juga sih tapi udah diatur kebijakannya kalau kebijakan sudah diatur namanya peraturan bukan siap ya ya baik-baik Pak Ferry makasih halo ya silahkan mas ya Pak Ferry melanjutkan yang tadi itu kan tadi yang resign bagaimana kalau misalnya yang kontraknya habis PKWT ini kebetulan saya mau sharing aja ya jadi kemarin itu ada karyawan salah satu karyawan yang kontraknya itu selesai per 14 Mei nanti nah itu kan berarti secara peraturan dia gak dapet THR tapi dia menuntut karena menurut dia dia sudah menandatangani kontrak dia akan menerima 13 kali gaji termasuk THR kira-kira kira-kira kayak gitu gimana Pak nah perjanjian 13 kali gaji tertulis gak di perjanjian kerjanya iya tertulis tertulis cuman dari manajemen kemarin karena kebetulan manajemen juga tahu sedikit tentang peraturan-peraturan kemarin jadi yang habis kontrak karena PKWT jadi gak gak berhak lagi atas THR karena sebelum dari hari H gak ini harus kita bedakan Mas antara THR dengan memang gaji ke-13 itu beda loh iya maksudnya di peraturan di kontrak kerjanya itu tertulis THR bukan gaji ke-13 maksudnya bunyinya itu akan menerima gaji ada 12 kali sama THR jadi dia menganggapnya itu dia menandatangani bahwa dia itu dapat THR kalau yang seperti itu gak dapat tinggal dibacakan aja di permen nomor 6 tahun 2016 makanya kemarin jadi agak lucu juga saya udah bacakan saya udah kasih cuman dia bilang yaudah nanti kita ketemu ke di snacker katanya ya gak apa-apa boleh-boleh gak usah nanti sekarang aja ayo sekarang aja ayo lebih bagus gini Mas ya lebih bagus kalau kejadian gini gak apa-apa ayo sekarang kita ke di snacker nah dijelaskan habis kontrak tanggal 14 kalau habis kontraknya tanggal 17 atau 18 sorry tanggal 23 atau 24 Mei atau setelahnya minimal tanggal 23 maka dapat intinya gini untuk karyawan PKWT untuk karyawan masa percobaan yang dalam tanda petik masa kerjanya habis sebelum habis sebelum itu artinya hamil satu ya hamil satu dari hari raya keagamaan dan dia namanya dia tidak 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 memiliki hak untuk menikmati hubungan kerjanya berakhir otomatis tidak punya hak untuk menikmati THR makasih Pak Terus kalau yang cut offnya itu berarti di hari raya keagamaan ya cut off itu hari raya keagamaan pas tanggal 23 Mei nya untuk menghitung masa kerjanya saya ada banyak sih tadi bukan masa kerja hitungannya bukan menghitung masa kerja mas hitungannya adalah menghitung mundur untuk hamil 30 kalau masa kerja kan dilihat bulannya aja berapa bulan sampai tanggal 30 Mei iya maksudnya yang ini yang hitung pro rate yang masa kerjanya kurang dari satu tahun itu kan start join dia sampai dengan hari raya keagamaan bukan sampai tanggal 23 Mei sampai hari rayanya oke baik-baik oke makasih Pak Ferry ya oke yang lain kalau pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya masuk di ANU sudah ya ini ya rata-rata pertanyaan sama sih TR mundur Desember 2020 ya gak apa-apa ya tanggal 31 intinya kalau mundur BR denda itu aja silahkan disepakati ya oke silahkan yang lain mau tanya gak seru gak seru nih kalau gak ada yang tanya oke Pak ya silahkan Mbak Mbak siapa ini namanya Pintrako ini nama perusahaan kan ya ya Pintrako ya Mbak siapa namanya Jin ini nama ini bukan Jin Janeng oh ya silahkan tanya Pak jadi perhitungan masa kerja untuk karyawan prorata adalah hitungan bulan atau hitungan sampai dengan tanggal hitungan bulan Mbak hitungannya hitungan bulan bulan ya berarti Februari Maret April 4 bulan ya ya dilihat aja mulai masuk kapan sampai terakhir ini kalau dia masuk tanggal 24 Februari Maret April Mei harusnya hanya 3 bulan tetapi kalau dihitung bawah yang dihitung bulan berarti Februari Maret April Mei 4 bulan Pak ya jadi teman-teman bisa lihat ya ini ini udah saya kasih apa namanya ini kok ada ada garis apa ini garis apa nih ya bentar ya nah ini ya kalau kita lihat undang-undang eh sorry Permenakar nomor 6 tahun 2016 perhitungannya itu adalah masa kerja dibagi 12 ya jadi hitungannya 12 itu bukan hari ya 12 itu bulan kan ya betul ya sepakat ya bulan ya nah jadi silahkan dihitung bulan aja kalau misalnya masuknya Februari tanggal 24 nah 24 Februari sampai tanggal tanggal 23 Mei berarti berapa bulan Pak kalau dihitung masa kerjanya harusnya hitungannya 3 bulan full pass genep 3 bulan ya betul tapi kalau dihitung bulannya 4 bulan Pak Februari Maret April Mei 4 ya kalau kalau masuknya 24 Februari kan berarti 1 bulannya kan ke 23 Maret Mbak ya ya dihitung per 30 hari dong Mbak oke jadi tetap dihitungnya periode ya bukan dihitung berapa jumlah bulannya oh enggak dong periodenya oke ya Pak thank you Pak ya oke Mbak Ledi mau tanya apa Mbak Ledi tadi Mbak Ledi mau tanya kayaknya mau tanya Pak ya silahkan suara aku udah kedegeran ya sudah Pak Fer mau tanya kalau di dalam satu perusahaan itu accountabilitynya siapa yang menjaga maksudnya setiap bulan keuangan perusahaan itu udah disisikan untuk THR gitu maksudnya gimana itu menjaga keuangan perusahaan sudah disisikan untuk THR maksudnya gimana ya THR kan dikeluarkan pas setiap hari lebaran gitu ya Pak bulan lebarannya nah kalau misalkan ada kejadian ini kan tiba-tiba ada yang gak bisa dibayar THR atau tiba-tiba THRnya dicicil sebenarnya di dalam suatu perusahaan itu setiap bulan si perusahaan harus mencicil untuk budget THR yang dibayarkan pada harinya atau perusahaan itu mengeluarkan budget pada di bulan itu aja gitu loh Pak nah itu terserah dari perusahaan bagaimana cara mengatur keuangannya kembali lagi ke manager finance-nya ya manager finance accounting-nya bagaimana kalau memang cash flow-nya perusahaan gak bagus kan harus lapor sama bos bagaimana caranya supaya cash flow-nya bisa bagus Mbak berarti accountability-nya ada di finance manager ya Pak responsibility-nya ya untuk laporan itu ada di manager finance and accounting ya cuma responsibility ya untuk reporting ya tapi accountability dan semuanya itu tanggung jawabnya di direktur Mbak oh gitu kalau HR kan cuma bagian juru hitung ya juru hitung dan juru apa namanya juru bayar berarti HR tuh dalam suatu perusahaan gak bisa memastikan gitu ya Pak oh bulan ini perusahaan udah menyisikan loh buat budget untuk HR oh gak gitu gak perlu kayak gitu oke oke sip sip makasih Pak Fer oke yang lain atau mungkin Mbak Leddy mau tanya lagi kemarin kayaknya mau curhat banyak deh ya enggak 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 aku mau ini sih konfirmasi aja misalkan kalau misalnya di perusahaan itu terjadi penundaan pembayaran THR sampai lebih dari hari keagamaan di tanggal 23 nanti ya Pak nah yang harus dilakukan itu adalah kita membuat suatu kesepakatan bersama antara pekerja dan pengusaha bahwa akan terjadi penundaan pembayaran lalu disepakati bersama jadwal pembayarannya di bulan apa dan tanggal berapa gitu ya Pak betul Pak dan juga di di komunikasikan bahwa perusahaan akan ada denda 5% yang akan nanti digunakan untuk misalkan untuk kesejahteraan karyawan untuk digunakan untuk sesuatu gitu ya betul oke udah paham Pak ter terima kasih oke yang lain yang mau tanya silahkan Pak C Pak Perry ya boleh nanya ya silahkan Mbak Pak kalau misalnya kita udah berusaha untuk menginfokan kalau ada keterlambatan pembayaran THR kalau tadi kan hitungannya setelah tanggal 17 kan berarti sudah kena denda 5% itu ya ya betul kalau misalnya kita tetap istilahnya kita tetap akan membayarkan meskipun terlambat tapi kalau misalnya karyawan kita kayak gak terima gitu itu mereka bisa menuntut ke disnakar atau PHI atau segala macem itu gak sih Pak kenapa gak terima kalau sepakat kalau misalnya kalau misalnya waktu waktu kita ngajak ngobrol terus ngajak kesepakatan itu tapi gak tapi belum nemu sampai tanggal 16 let's say kayak gitu itu gimana artinya HM7 harus dibayar penuh oh gitu ya berarti mereka tetap tetap berhak untuk menuntut bayar penuh gitu ya Pak ya kalau belum temukan sepakatnya itu ya ya tetap mereka tetap minta bayar penuh ya memang harus diturutin kalau misalnya perusahaan gak mau ya bagaimana caranya supaya bersepakat memang menunda atau bayar bertahap tapi ini seharusnya antara dua belah pihak aja kan Pak maksudnya karyawan gak harus minta bantuan dari serikat atau gimana gitu kalau ada serikatnya kan serikatnya turun tangan pasti berarti mereka bisa ya minta tolong sama terseerikatnya itu bisa ya ya serikatnya serikat yang yang siapa dulu kalau serikat di perusahaan kan otomatis langsung turun serikatnya serikat luar Pak serikat luar ya gak boleh ikut-ikut dong gak boleh ikut cawe-cawe internal perusahaan mereka gak punya kewenangan seperti itu nah silahkan kalau ada sampai serikat pekerja sweeping dan dalam tanda petik gara-gara cari gara-gara ya bikin rame panggil polisi aja anggap aja itu kriminal gak apa-apa ya karena mereka gak ada kewenangan mereka orang luar ya orang luar bukan serikat di dalam itu gak punya kewenangan untuk ikut-ikut cawe-cawe apa yang ada di internal perusahaan kasih ya Pak Fe silahkan yang lain yang mau tanya silahkan Mbak Anggun ini kan kalau misalkan itu sudah melakukan kesetakatan mungkin karena WFH seperti ini tidak bisa datang langsung di kantor dan kesetakatnya itu di misal surat email itu ditandatangannya via email kami itu apakah kalip Pak? tanda tangannya tanda tangan basah ya Mbak jadi diundang aja suruh datang berunding di kantor pakai masker siapin hand sanitizer terus kemudian jangan lupa dites dulu pakai termometer jadi tetap kalau pun perusahaan contoh misalnya ya 100% karyawan dirumahkan bagaimana cara ngatasi untuk perundingan perusahaan gak punya uang untuk bayar misalnya mau menunda ya harus ada perwakilan karyawan yang berunding dan perwakilan karyawan dan perwakilan manajemen silahkan berunding perwakilan karyawan kalau misalnya gak ada serikat pekerja bagaimana ya HR harus bisa mengkondisikan siapa yang mau diundang terus kemudian dari pihak perwakilan perusahaan siapa juga yang harus datang intinya harus ketemuan dan gak bisa virtual ya tapi harus aktual harus benar-benar ketemu duduk bareng karena akan beda kalau misalnya apa namanya pakai Zoom gitu ya atau pakai pakai Google Meet dengan kita ketemu langsung beda nah mungkin saya belum bisa membantu Anda soal itu tapi saya berusaha terus belajar nah tapi mungkin gini ini salah satu metode ya diajaklah sambil buka bersama selama bosnya gak pelit ya kalau bosnya pelit ya udah susah ya jadi ajak sambil buka bersama ya kalau memang gak ada jam malam ya kalau ada jam malam ya paling gak sebelum jam maksimal jam 8 lah udah pulang ya supaya bisa pulang sampai rumah jadi apa namanya perundingan sambil makan itu bisa membuat relax dan apa ya yang kekakuan diskusi bisa lebih lebih mudah ya kalau ada ada makanan cuman jangan dikasih si Anida ya oke pak oke thank you pak ya oke yang lain silahkan yang mau tanya gak ada yang tanya nih udah pada dapet THR kayaknya nih ya pengusat gak mau PRTHR dan perusahaan tutup silahkan dituntut ya jadi gini ya teman-teman ya contoh misalnya ada kemarin sudah saya jelaskan ada perusahaan yang maunya bayar 50% karena alasannya kondisi yang seperti ini sekarang terus bagaimana ya intinya yang 50% harus kena denda ya harus bayar denda dan tetap harus bayar 50% nya lalu hak karyawan adalah terus menuntut ya kalau terus kemudian contoh misalnya sampai ditunggu sampai tanggal 31 Desember perusahaan tetap tidak mau bayar nah caranya gimana ya ajak Bipartit ya mungkin rekan-rekan HR rekan-rekan HR kan juga termasuk karyawan ya kan masih digaji ya ya buatlah Bipartit dengan Pak Bos ya ajukan pakai surat suratnya yang yang apa namanya resmi ya ada perwakilan karyawan seperti itu lalu disepakati tanggal berapa Bipartit kalau misalnya Bipartitnya Pak Bosnya nggak mau Bipartit ya berarti Bipartit gagal ya masuk ke mediasi mediasi itu minta dari Disnaker untuk datang memediasi kalau misalnya mediasinya nanti nggak terjadi berarti mediasinya gagal ya masuk ke PAI ya akan panjang nah bagaimana dengan karyawan yang mungkin tadi dibayar 50% terus resign dia masih punya hak tuntut untuk THR yang belum dibayar 50% tadi sekali lagi saya ulangi ya supaya teman-teman jelas karena penekannya disini kalau ada yang THRnya tidak dibayar kurang 50% kemudian resign karyawan yang resign ini masih punya hak tuntut THR sebesar 50% sampai kapanpun dia sadar untuk menuntut tidak ada masa daluarsanya contoh misalnya resign tanggal bulan Juni 2020 ya harusnya dapat di Mei ini karena dia Muslim dapatnya 100% THR ya minimal 1 bulan gaji anggaplah mungkin gajinya 5 juta misalnya ya harusnya dapat THR 5 juta hanya dibayar 2,5 juta nah yang 2,5 juta ini meskipun misalnya dia resign 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi dia tuntut masih bisa selama dia bisa membuktikan ya seharusnya teman-teman juga memberikan bukti tanda pembayaran THR nah jadi silahkan dibuat tanda bukti pembayaran THR ya masa daluarsa penuntutan pengupahan itu sudah di caput ya sudah dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh mahkamah konstitusi jadi silahkan dituntut sampai kapanpun ya nah ini yang perlu dipahami untuk teman-teman ya oke mungkin ada yang lain yang mau tanya ini kok mic-nya Bu Titi nyala nih silahkan tinggal dilanjut dulu dengarin aja Pak Averi oke yang lain silahkan yang mau tanya tadi cukup disamerikan Pak Averi halo Pak Averi ya summary-nya panjang sih Bu soalnya Bu ya tadi sebagian sudah disamerikan jadi critical-criticalnya tadi sudah cukup jelas Bapak sampaikan jadi tinggal case di lapangannya aja nanti yang beragam ya ya beragam nah ini ada lagi sih yang ini apa namanya contoh misalnya ya yang UMK ini yang apa namanya teman-teman yang masih pahami UMK itu terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap ya jadi nggak bisa dipisah terus kemudian dianggap gaji pokok aja yang dibayar TAR-nya untuk untuk yang UMK cuma 75% itu juga nggak boleh ya karena UMK itu terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap nah case yang lain mungkin nggak nggak bersangkutan dengan kondisi COVID ini tapi ini yang teman-teman butuh pahami ya misalnya di bulan di bulan Februari sorry sekarang Mei ya Mei bulan April misalnya bulan April ada yang promosi ya gajinya naik misalnya 500 ribu terus kemudian yang dibayarkan proporsional ya yang berapa bulan kemarin pakai gaji yang tahun 2000 sekian ya sekian bulan pakai tahun gaji tahun yang baru gaji yang apa namanya gaji yang setelah promosi nah hitungannya adalah gaji terakhir ya untuk TAR ya jadi nggak ada proporsional tapi upah yang terakhir yang digunakan ya terkecuali kalau upahnya turun kalau upahnya turun karena disepakati yang dalam tanda petik temporary yang COVID-19 ini maka dihitung adalah upah yang terakhir yang penuh ya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap atau gaji bersih saja ya sebenarnya masalah TAR ini gampang sih ya cuman logika berpikir aja kalau kita punya filosofi berpikir untuk bagaimana TAR itu meskipun soalnya dibolak-balik ya Bu Titi jadi nggak ada masalah sebenarnya cuman teman-teman kadang mungkin karena apa ya ada penekanan ya pressure dari atasan ya ditakut-takutin takut di PHK ya namanya di PHK ya udah mau diapain ya cuman kita masih kreatif berpikir bagaimana untuk bisa hidup lah ya masih ada jalan kok ya itu ada juga teman HR yang dia bukan di PHK karena COVID-19 sih ya ya nggak bisa bekerja pokoknya ya resign dia resign usaha sendiri ya sekarang terus kemudian nggak bisa kerja tapi ya terus kemudian ya bagaimana caranya ya jualan makanan ya memang sekarang namanya bulan puasa ya meskipun kondisi seperti ini kan orang tetap harus makan ya ya udah buat usaha jualan makanan intinya yang penting halal aja ya nggak nyuri nggak apa-apa oke ya jadi intinya saya ini tadi saya semerikan lagi H-7 itu adalah tanggal paling lambat H-7 dari tanggal 23 artinya tanggal tanggal 16 ya H-7 ya 23 22 21 20 19 18 17 16 ya 16 harusnya ya paling lambat adalah tanggal 16 bukan 17 harusnya H-7 ya H-7 ya bukan H-6 ya jadi paling lambat seharusnya tanggal 16 nah jika tanggal 16 tidak dibayarkan atau mungkin perusahaan punya punya maksud untuk mau menunda atau mau bertahap maka cepatlah aja kalau nggak bisa semua karyawan ya perwakilan tapi dalam tanda petik perwakilan yang ditunjuk oleh mayoritas karyawan ya mau si A, si B, si C mau berapa orang silakan ya tapi jangan banyak-banyak kalau banyak-banyak malah masalah ya kan ini musimnya wabah ya jadi kalau saya bilang sih idealnya mungkin 5 orang lah ya 5 orang perwakilan dari perusahaan 5 orang perwakilan dari karyawan nah silakan disepakati 5-5 ini dari siapa aja namanya ya buat kesepakatan ketemu ya bukan kemudian by video call atau by zoom by google meet by online enggak ya tapi semuanya harus ketemu nah silakan disepakati mau bayar yang pakai metode yang apa ya bertahap atau bayarnya mundur nah lalu kemudian sepakati masalah dendanya kapan mau dibayarkan ya sekali lagi masalah dendanya kapan mau dibayarkan jangan terus kemudian iya mau dibayar denda tapi kapan mau dibayarkan ya dan lalu kemudian bagaimana metode pembayarannya nah silakan disepakati ya masalah nanti uangnya mau dikelola untuk apa ya mungkin mau beli kerupuk bareng mau makan bareng ya boleh ya enggak ada masalah ya intinya itu yang harus diatur ya kemudian kalau misalnya bertahap ya bertahap dan mundur tadi kalau bertahap yang pembayaran pertama itu kapan tanggal berapa besarannya berapa demikian juga dengan pembayaran yang kedua kapan berapa tanggal berapa ya kalau mundur kalau mundur artinya sekali ya sekali pembayaran atau mundur juga dicicil ya silakan enggak ada masalah ya selama sepakat enggak ada masalah ya sama juga yang termin pertama berapa termin kedua berapa nah buatlah kesepakatannya ya buat perjanjian bersamanya pada hari ini tanggal blablabla semuanya tanda tangan ya perwakilan karyawan tanda tangan perwakilan perusahaan tanda tangan ya lalu kemudian jangan lupa tanda tangan di atas metrai ya buat dua rangkap yang sama nah ini perlu saya tekankan saya kasih tahu untuk teman-teman ketika terjadi perundingan ya kalau tadi saya bilang lima-lima ya lima dari perusahaan lima dari karyawan HR jangan ikut di antara lima yang dari perusahaan jadilah pihak yang netral anggaplah Anda sebagai notulen ya Anda yang mensamerikan dan membuat apa namanya notulen kehadiran membuat nanti ngetik ininya dan di hari itu juga kalau misalnya bisa ya langsung perjanjiannya sudah ada makanya penting sekali kalau sudah punya penting sekali untuk punya draft ya yang butuh draft nanti bisa kontak saya biasanya info murah itu daripada mikir buat draft juga bingung loh nggak gampang juga jadi silakan kalau sudah ada draft tinggal nyepakati mau pembayaran yang model apa sebenarnya udah kalau sudah tanda tangan para pihak sudah ditulis para pihak ini tanda tangan semuanya yang rangka pertama yang ditanda tangani perwakilan perusahaan di atas metrai dikasihkan ke perwakilan karyawan yang tanda tangan perwakilan karyawan di atas metrai untuk perusahaan lalu kemudian copy lah yang perwakilan karyawan ya dari perwakilan karyawan ini di fotocopy hasilnya tetap dipegang nah buatlah draft laporan ke disnaker nah datang ini HR nya ya HR nya harus datang ke disnaker laporkan disnaker setempat ya bawa format draft laporannya tadi ya anda harus buat buat surat laporannya kemudian bawa perjanjian bersamanya yang tanda tangan karyawan tadi perwakilan karyawan dan fotocopy jadi bawa yang asli sama bawa yang fotocopy tunjukkan ke disnaker ini loh yang asli ini yang fotocopy yang fotocopy saya kasih ke bapak ya yang asli untuk kami ya nah jadi seperti itu sebenarnya simpel ya yang susah itu di ininya sebenarnya di diskusinya ya di musyawaranya jadi silahkan ya itu aja mekanismenya gampang kok ya ada yang mau tanya lagi silahkan silahkan yang mau tanya Pak Ferry saya dengan Ica perkenalkan mau bertanya ya silahkan Mbak ya mengenai tadi ya Horas Pak saya cuma mau ini saja mempertegas aja karena saat-saat ini kan banyak tuh perusahaan yang memperlakukan work from home ada juga perusahaan yang merumahkan gitu ya dimana masa kerjanya itu masa kontraknya sudah berakhir di masa-masa untaid leave ini ada beberapa perusahaan yang membuat untaid leave lah kira-kira seperti itu dimana kontrak kerjanya kan sudah berakhir seharusnya kalau kontrak kerja berakhir kan dipanggil karyawannya 7 hari ada pemberitahuan sebelumnya atau 14 hari seperti itu nah dalam masa-masa ini kan perusahaan tidak bisa menyampaikan bahwa kontrak Anda berakhir walaupun sebenarnya di dalam kontrak itu juga sudah jelas berakhir kontrak Anda di tanggal 1 April let's say seperti itu nah bagaimana kira-kira perlakuannya Pak terhadap pembayaran THR orang itu walaupun di perusahaan kami kami tetap membayar gitu loh karena kita juga gak mau bermasalah lah di kemudian hari seperti itu ya ini yang perlu dipahami ya Mbak jadi gini untuk karyawan PKWT saya mood dulu ya ini Mas Nikolas ini yang suaranya berisik ya saya mood dulu ya Mas gantian ya nanti ya kalau mau tanya silakan Mas Nikolas nah teman-teman perlu paham dulu namanya PKWT ya hubungan dengan PKWT itu bagaimana ini yang yang mostly banyak HR salah dan banyak HR gak paham tentang PKWT menyangkut perpanjangan dan blablabla-blablanya ya makanya saya udah share tadi di grup ya untuk teman-teman yang ikut grup RPP Indonesia nanti tanggal 30 Mei jam 8 sampai jam jam 1 siang kita ada ada pelatihan online lah ya bahas tentang PKWT dan outsourcing karena ini yang banyak banyak masalah ya outsourcing itu sekarang contoh misalnya cleaning service ya cleaning service tapi termasuk alat-alat bahan-bahan ya itu salah itu bukan outsourcing yang penyedia jasa ya perjanjiannya pun akan salah dan ini saya sudah diskusi dengan direktur satu perusahaan outsourcing pun yang anggapannya seperti itu salah padahal padahal ini ya lulusan hukum ya sarjana hukum ya ya nggak tahu salahnya dari siapa salah dari disnaker sih menurut saya nggak pernah ada inspeksi ke perusahaan outsourcing dan sebagainya nah kembali ke PKWT ya meskipun praktek PKWT teman-teman juga banyak yang salah ya makanya saya perlu luruskan ya banyak teman-teman yang nggak mau ikut pelatihan ya sudah saya angkap sudah paham lah ya nah PKWT itu kewajiban untuk memberitahukan Hamin 7 adalah untuk karyawan PKWT yang diperpanjang sekali lagi saya ulangi yang ada di undang-undang 13 kewajiban untuk memberitahukan PKWT PKWT itu Hamin 7 adalah untuk yang diperpanjang tapi pemberitahannya bukanlah pemberitahan lisan artinya apa Hamin 7 kalau memang mau diperpanjang harus sudah ada perpanjang apa namanya PKWT perpanjangan harus tanda tangan jadi Hamin 7 itu bukan pemberitahuan eh kamu nanti saya perpanjang ya terus nanti lupa nggak tahu kapan mau tanda tangan perpanjangannya jadi Hamin 7 adalah perpanjangan nah kalau Mbak Ernika tanya tadi bagaimana kalau nggak ada perpanjang ya nggak usah dikasih tahu karena undang-undang nggak mengatur nggak ada masalah Pak Ferry nggak ada nah bagaimana caranya supaya nggak ada masalah caranya gini ya ini mungkin cocok lah ya kalau saya ngomong saya ngomong sama Mbak Ernika karena orang Batak seharusnya orang Batak seperti itu tekes-tekes ya saya juga setengah ya mama saya jadi gini masalah kapan terakhir apa namanya tanggal terakhir kontrak itu saya tekankan draft ya apa namanya draft kontrak saya kasih oke dibaca dulu ya oke dibaca sudah dipahami saya baca bareng-bareng ini saya jelaskan ya per apa namanya per perpasal perpasal bukan perpoin saya jelaskan oke oke terakhir sampai di tanggal ya tanggal terakhir saya kasih penekanan tanggal terakhir adalah tanggal contoh misalnya 14 April 2000 sorry 14 Mei 2015 ya 2020 ya 14 Mei 2020 nah mas mbak ini saya kasih penegasan ketika hamil 7 anda tidak tanda tangan perjanjian perpanjangan jangan sampai nginjak di dalam batas pagar perusahaan ya karena tidak ada namanya kontrak ya mungkin kalau anggapan saya saya harus keras seperti ini karena apa namanya karyawan itu kadang cari-cari ya kadang dari dari perusahaan sorry dari dari departemen acu tak acu ya nggak mau ngurusin karyawannya yang penting ada yang kerja siapa yang habis kontrak nggak mau tahu ya nah ini nggak boleh ya atasan itu harus tahu karena atasan itu adalah HR manager ya di masing-masing departemen itu semuanya HR manager ya people manager jadi harus memanage karyawannya dengan baik harus tahu mana yang putus kontrak mana yang baru bagaimana memanage nah jadi kembali lagi saya akan kasih tahu tanggal 15 Mei 2020 Anda tidak boleh masuk sebelum kalau misalnya tidak ada perpanjangan Anda nggak ada tanda tangan perpanjangan ya di Hamin 7 Hamin 7 artinya paling nggak tanggal 7 ya tanggal 7 Mei Anda tidak tanda tangan perjanjian kerja yang baru artinya Anda tidak di perpanjang nah jangan sampai masuk di area perusahaan karena nanti security bisa bertindak keras menganggap Anda mau melakukan sesuatu yang negatif kalau Anda ditangkap dan kemudian dilaporkan ke polisi resiko Anda nah jangan lupa dari HR harus kasih tahu ke security Pak si ini 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 tanggal sekian nggak boleh masuk Pak ya tolong dijaga dikoordinasikan ini kepala ngomong sama kepala securitynya ya tanggal sekian nggak boleh masuk tolong dijaga jangan sampai masuk ke area perusahaan kalau perlu pasang fotonya kasih fotonya ya supaya nggak terjadi kelolosan nah kalau misalnya si karyawan bekerja lolos ya maka kita gampang ya tinggal securitynya siapa oh dari outsourcing ya sudah besok suruh nggak masuk ya minta dari outsourcing ganti orang itu kalau outsourcing ya kalau karyawan kita kasih SP 3 ya jadi seperti itu jadi kalau misalnya tadi Mbak Erni katanya ada yang habis 1 April dan memang nggak diperpanjang ya sudah kalau saya sih nggak ya cuek aja nggak ada masalah mereka nuntut mau nuntut apa kan nggak ada kontrak sudah selesai gaji mereka sudah dibayar selama masa selama kalau misalnya mereka dirumahkan selama ini dan gajinya dipenuhi ya nggak ada masalah nah yang masalah adalah kemarin dirumahkan terus kemudian cuma dada ya mereka punya tuntut dirumahkan nah kalau mereka dirumahkan namanya PKWT itu berarti pemutusan pengakhiran hubungan kerja secara sepih oleh perusahaan beda ya pemutusan hubungan kerja sama pengakhiran hubungan kerja nah ini filosofi ini yang mau saya bagikan nanti masalah PKWT teman-teman juga harus tahu kalau namanya pengakhiran maka yang mengakhiri adalah harus bayar sisa masa kontrak nah silahkan dibayar sisa masa kontraknya nah jadi yang habis kontrak nggak perlu dikasih tahu mbak justru yang mau diperpanjang itu yang dikasih tahu itu ya sorry ya bukan mbak ya iya Pak Ferry terima kasih Pak ya oke yang lain mungkin yang mau tanya silahkan sudah pada terima TIR nih tanggal berapa nih 12 belum ya sudah om V sudah waktunya ke TP berarti mbak nggak boleh mas anak mal nggak nang mal ya yuk silahkan ada pertanyaan yang lain lagi ya perhitungan ya perhitungannya semuanya proporsional ya kalau yang masa kerjanya belum 12 bulan ya silahkan dihitung bulannya aja ya jadi contoh misalnya contoh ya kalau tadi ilustrasinya dari tanggal 24 April ke tanggal 23 Mei itu penuh nah bagaimana kalau misalnya tanggal 25 lah ya 25 April misalnya nah tanggal 25 April berarti ya 25 April ke 24 Mei ya nah itu 1 bulan ya kalau ini tanggal 23 berarti itungannya masih 29 hari 29 hari kalender ya jadi itungannya ya tetap dihitung belum belum kena 1 bulan karena kita itungannya tadi pembaginya adalah 12 adalah bulan ya ya sudah artinya belum 1 bulan belum dapat nah kecuali ya kalau perusahaan mengatur lain oke lah yang masa kerja masa kerjanya 20 hari ke atas dibulatkan atau 15 hari ke atas dibulatkan jadi 1 1 bulan ya nah mungkin juga kita sebagai AR juga mungkin apa namanya deketin lah sama apa namanya direktur ya pak kasihan pak ini pak kurang 1 hari gimana boleh gak yaudah deh gak apa-apa nah cuman harus kita harus paham ya karena gini yang tidak tertulis kebijakan ya kebijakan contoh misalnya yang ini dibayar dikasih ya untuk yang tahun 2020 ini dikasih nah kan ada tuh teman-teman kita yang tahu oh si A karyawan PKBT belum 1 bulan baru sekian hari dikasih nah nanti tahun-tahun berikutnya cerita ke anak buahnya misalnya atau ke temannya oh iya sih itu dulu pernah dikasih kamu nuntut nah ini yang susah makanya buat kebijakan tertulis ya atau tuangkan di PKWT-nya bahwasannya perusahaan bisa dapat atau tidak memberikan untuk karyawan PKWT yang belum genap 1 bulan penuh 1 bulan kalender ya 30 hari kerja 30 hari kalender bukan 30 hari kerja nah kalau namanya kebijakan ya terserah perusahaan mau ngasih mau gak ngasih boleh ya makanya ini penting sekali untuk kita apa ya benar-benar benar-benar mempertimbangkan dan berpikir panjang dari segi resiko ya kalau segala sesuatu sifatnya tertulis itu artinya sudah ada kewajiban yang memang harus dipenuhi dan tidak bisa tidak dipenuhi ya kalau mau tarik ulur nah buatlah yang pasal karet tadi kebijakan perusahaan bisa memberikan atau tidak contoh misalnya tadi Mbak Lucia dua kali ya kalau perusahaan untung perusahaan bisa memberikan dua kali tapi minimal adalah satu kali nah tapi kalau kemarin-kemarin sudah dua kali sekarang terus kemudian dibuat satu kali ya gak boleh ya nah ini penting untuk kebiasaan-kebiasaan ya kalau apalagi sudah ada tertulisnya jangan sampai terus kemudian kita abai kita sebagai HR kita harus mesti mengingatkan Pak ini sudah ada sudah ada hukumnya kemarin-kemarin kebiasaannya seperti ini bahkan sudah tertulis di PKP sudah tertulis di PP ya oke mungkin ada yang lain yang mau tanya silakan dari 39 orang nih HP ProBook ini silakan mas-mas ini kayaknya tadi gak mudik mas HP ProBook oke silakan yang mau tanya silakan sebentar saya lihat lagi mungkin ada yang masuk lagi pertanyaan ya oke untuk masalah gaji ya kalau yang UMK-UMK harus sudah mengikuti UMK 2020 ya jadi bukan mengikuti UMK 2000 contoh misalnya ya ini kemarin ada yang cerita sih karena-kena COVID-19 ini bahkan Januari itu gajinya belum disesuaikan UMK aja belum ya yang yang untuk karyawan yang UMK belum UMK bahkan seharusnya gini ya masalah gaji itu untuk yang UMK kalau sudah satu tahun harusnya di atas UMK ya itu aturannya nah Januari sorry bulan Maret kemarin belum ada penyesuaian terus kemudian sekarang mau bayar 50% saja untuk TAR nah itu gak boleh ya jadi tetap yang harus dibayarkan adalah upah kalau UMK UMK 2020 ya nah yang susah yang gajinya sudah di atas UMK ya Februari mau disesuaikan ternyata sudah ada COVID ya Maret PSP PSBB ya akhirnya gak jadi naik ya yaudah ngikutin gaji 2019 ya gak apa-apa sih selama tidak ada kenaikan ya karyawan menerima ya silahkan ya ikut upah yang terakhir intinya seperti itu oke silahkan yang mau tanya di chat ini ada gak ya sebentar saya lihat chatnya dulu oke chat ya lebarannya tanggal berapa 23 atau 24 ya tinggal dilihat ya kalau 23 kalau 24 berarti ya min 7 nya tanggal 17 ya ya ini Mbak Jane tadi pertanyaannya sudah terjawab ya biasa dikasih 2 kali 3 kali ya kalau sekarang 1 kali gak boleh ya Mbak harus mengikuti ya sorry Pak Ferry per tanggal 20 Mei 2020 ini saya baru genap 1 tahun 1 saya karena tetap TIR dapatnya proporsional ya Mas 20 Mei 20 Mei sudah 1 tahun berarti ya dapatnya full ya 1 tahun ya full 12 bulan 12 bulan kan ya belum sampai tanggal 23 atau 24 ya Mas Eko minta TIR ke bos ya bosnya siapa ya Mbu ya Mas ya bagaimana jika mengikuti jika pengusaha tidak mengikuti saran AR yang sesuai dengan ketentuan sikap apa yang harus diambil nah ini ini gini Pak Arthur AR beritahu ya bahwasannya memang kita harus kesepakatan Pak Bu ya seandainya dari perusahaan gak mau yaudah ikutin aja maunya perusahaan bagaimana ya tapi kasih tahu resikonya kalau misalnya ada apa-apa ya meledak nanti bagaimana ya perusahaan yang akan susah ingat ya masalah TIR itu beberapa tahun ini gak seperti tahun-tahun sebelumnya ya mulai tahun 2000 2016 kalau gak salah ya sejak adanya permen itu ada posko TIR ya jadi jangan sampai terus kemudian perusahaan gak menyepakati mencicil bahkan tidak cuma bayar setengah atau bayar sekian persen tanpa ada kesepakatan ya karyawan lapor ke posko lalu kemudian dari pengawas di snarker setempat datang ke perusahaan ngecek ya tanya-tanya audit dan sebagainya kena sanksi administratif sanksinya sampai apa pembatasan kegiatan usaha oh sekarang usahanya berhenti ya sudah ya gak apa-apa tapi pembatasan kegiatan usaha tidak apa namanya tidak hanya untuk sekarang aja kalau misalnya nanti covid-19-nya sudah selesai masih tetap dibatasi perusahaan tidak boleh beroperasi ya nah kasih tahu resikonya ke perusahaan ya pph pph itu gini ya kalau secara normal gaji itu 12 bulan 12 kali ya kemudian thr tambah 1 thr jadi 13 nah hitungan thr itu hitungan pajak itu adalah semuanya keseluruhan dari gaji ya otomatis kalau memang di atas ptkp maka kena pph tinggal dihitung aja ya tarifnya berapa persen yang masuk kategori 5 persen k 15 persen k 25 persen k ya jadi tetap dihitung ya kan perhitungan untuk thr yang kemarin ya tanggal berapa kemarin itu ada mas riski yang mas irwan mas irwan ya mas irwan yang sharing tentang pph ya jadi tetap ada perhitungan pph ya tapi kalau ini dikembalikan ya tetap dihitung ada hitungannya lah pokoknya ya semuanya ada laporannya oke tanggal cut off tanggal cut off itu tanggal thr ya sorry tanggal ini tanggal hari raya ya untuk thr ya tanggal cut off sesuai agamanya kalau memang thrnya sesuai dengan agamanya ya tanggal hari rayanya ya kalau memang mau semuanya muslim apa kristen katolik hindu buddha konghucu itu dijadikan satu di idul fitri boleh nah ini yang yang perlu teman-teman pahami ketika akan mengubah menjadikan satu untuk dibagi tanggal idul fitri untuk yang selain non muslim selain muslim ya yang non muslim maksudnya itu wajib dibuatkan kesepakatan mereka mau gak ya mungkin ada yang gak mau kalau ada yang gak mau ya gak bisa dipaksa ya jadi ini yang kebiasaan yang salah ya di perusahaan udah dijadikan satu aja padahal belum tentu juga orangnya mau kadang-kadang mungkin ada yang minta sesuai dengan agamanya ya ada keperluan dan sebagainya nah itu harusnya di awal ketika perjanjian kerja harus disepakati dilihat agamanya apa oh agama ini ya kebiasaan perusahaan meskipun ya meskipun yang lain contoh misalnya ini kita rekrut karyawan baru ya entah PKWT entah PKWTT lah ya terserah nah kebiasaan di perusahaan semuanya sudah jadi satu waktu idul fitri ya semua agama bukan terus kemudian perorangan ini kemudian yang baru ini ngikutin secara otomatis itu gak bisa ya tetap wajib disepakati suami istri kerja dalam satu perusahaan semuanya namanya PPH itu perorangan Mbak Fitri ya jadi tetap semuanya dikenakan TAR oke yang lain silahkan yang mau tanya gak ada oke silahkan coba Pak diulangin lagi yang tadi mengenai apa yang dimaksud dengan cut off apa yang dimaksud dengan cut off hari raya hubungannya dengan masa kerja dan hubungannya dengan berakhirnya kontrak Pak kalau saya gak salah tangkep ya bila mana kita kan hari raya tanggal 24 kemudian berapa masa kerja seseorang itu mulai dari working periodnya dari joint debt sampai dengan tanggal 24 Mei itu adalah working periodnya dia bener gak Pak? ya jadi gini itu bener ya ya saya jelasin ya Mbak oke yang kedua Pak sekalian nanti Bapak jawabin yang kedua kalau misalnya perusahaan bayar tanggal 15 dan berakhir kontrak tanggal 15 apakah dia berhak? sementara ada orang yang berakhir kontrak tanggal 24 persis di hari rayanya kira-kira seperti itu hubungannya dengan cut off Pak ya jadi gini itu bicara masalah PKWT ya nah anggaplah tadi hari raya tanggal 24 Mei karyawan selain karyawan tetap ya kalau namanya selain karyawan tetap ini berarti PKWT PKWT itu ada empat macam kemudian dan karyawan masa probation yang habis sebelum kontrak yang habis kontrak sebelum tanggal 24 maka dia tidak memiliki hak untuk menikmati THR ya oke itu dulu catat nah kalau terus kemudian join date nya dia kurang satu hari aja dari dari 30 hari penuh maka yang dihitung adalah bulan kita gak menghitung berapa hari tercuali ada kebijakan perusahaan atau ada peraturan di perusahaan ya peraturan perusahaan atau mungkin kesepakatan perjanjian kerja menyatakan bahwasannya kalau 20 sekian hari dianggap ke atas nah itu silahkan ya itu aja sih intinya jadi cut off ya cut off jadi habis kontrak sebelum tanggal 24 Mei tidak berhak jadi harus cut off nya itu adalah tanggal idul fitri bukan tanggal distribusi THR ya Pak bukan tanggal pembagian THR tanggal hari rayanya tanggal berapa idul fitri karena kadang-kadang perusahaan ini ada yang seperti ini Pak ada perusahaan yang baik dia itu bayar THR nya tanggal 24 April dia satu bulan sebelum hari raya dalam standar kutip baiklah kita anggap tapi di dalam masa pembagian itu di tanggal 24 April orang habis kontrak di tanggal 24 April dia udah gak bagi padahal seharusnya yang dimaksud dengan cut off itu adalah tanggal hari rayanya bukan tanggal distribusinya begitu kan Pak Ter ya kadang gini ya itu Ernika kadang teman-teman HR juga banyak yang kurang paham kok masalah cut off ini iya nah dianggap cut off nya hamil 7 betul keliru nah benernya adalah ngikuti tanggal hari hanya itu loh hari-hari-hari rayanya hari rayanya pin hari itu cut off nya mulai start perhitungan kalau menghitung karyawan yang resign untuk karyawan tetap ya hamil 30 dari hari raya 24 Mei bukan dari distribusinya bukan dari pembagiannya pembayarannya ya nah itu perlu diluruskan sih selama ini banyak yang salah disitunya jadi terkamuflas tuh Pak seolah-olah perusahaan itu baik membagikan sebelumnya padahal ada udang di balik batu maksudnya gimana tuh jadi kalau misalnya THR hari raya tanggal 24 Mei ada perusahaan pada prakteknya di lapangan ada perusahaan yang membagikan THR itu hamilis 30 sebelum hari raya yaitu tanggal 24 April oh iya padahal ada Pak yang seperti itu nah terkesan kan baik ya Pak ya buat karyawan merasa oh baik ternyata mungkin beberapa beberapa karyawan mungkin ada yang tingkat pemahamannya kurang gitu ada juga yang ya sudah terkamuflas dimana tanggal 24 April itu dipakai sebagai part off dari dasar perhitungannya dimana kan kalau seperti itu kan jadinya udang di balik batu yang dimaksud adalah masa kontrak orang ini sebelum perhitungan tanggal 24 April pembagian 24 April itu yang habis di tanggal 24 April dia bikin tidak berhak terus yang kedua masa kerja seseorang itu kan jadi kayak kurang satu bulan Pak betul betul mungkin lepas dari kebijakan bukan kebijakan mungkin atau mungkin HRnya yang buat seperti itu kebijakannya bisa saja makanya kadang gini loh sorry to say saya ini makanya benci sama HR makanya saya tidak boleh istri saya jadi HR sudah kerja saja karena gini HR ini kadang tidak mengerti banyak yang tidak mengerti undang-undang tapi sok tahu undang-undang dibuat kebijakan-kebijakan yang dalam tanda petik sebenarnya merugikan dirinya sendiri tidak ingat bahwasannya semuanya sama-sama karyawan intinya gini loh HR itu sebenarnya karyawan yang sepertinya dalam tanda petik ada di pihak perusahaan tapi sebenarnya berjuang juga untuk sama-sama bisa menikmati kalau misalnya perusahaan tidak ngasih atau terus kemudian HRnya dapat di bawah tangan ya mungkin ada bos yang seperti itu ya tapi kalau selama ini saya pengalaman sih tidak pernah seperti itu malah saya berjuang saya ngomong sama teman-teman Anda dapat apa dari perusahaan ya sama saya seperti itu dapat dari perusahaan bukan terus kemudian saya dapat dari perusahaan lebih baik dari teman-teman enggak Anda salah kalau misalnya mengatakan bahwasannya HR itu adalah orangnya perusahaan enggak kita sama-sama bekerja cuman role kita peran kita itu beda memang seolah-olah kita HR adalah orangnya perusahaan tapi enggak kita bekerja untuk membantu Anda kalau enggak ada HR terus kemudian perhitungan gaji siapa dan lain sebagainya ya jadi makanya tadi masalah kesepakatan saya katakan ke teman-teman ya ketika ada masalah apapun di perusahaan ya yang mengharuskan di partit HR jangan ikut ada di sisinya perusahaan jangan ikut di sisinya karyawan HR itu cukup jadi notulen aja di tengah memfasilitasi ya dengan seperti itu kita bisa ngomong sama teman-teman saya kita kita sebagai HR netral ya biar para manager yang lain meskipun meskipun mungkin kita jabatan kita sudah sebagai GM ya GM HR tetap harus seperti itu ya menjaga netralitas ya karena kalau misalnya kita diserang sama karyawan kita sendiri yang ruki ya jaga netralitas ya seolah-olah memang kita memihak perusahaan tapi memang kita harus juga ke bawah maksudnya juga harus ada perhatian ke karyawan ya jadi jaga netralitas kita di tengah ya kalau gak ada HR yang bagian ngetik siapa pak ini kan laporan nanti masih ke disenaka dan sebagainya jadi saya fokus ngetik aja nah itu kamuflase ya kamuflase apa namanya kata-kata kalau kita misalnya mau bipartit makanya bipartit kalau misalnya pihak pengusaha sudah biar manager-manager yang selain HR aja ya HR bagian juru ketik anggapan seperti itu nanti bagian meluruskan aturan bagaimana boleh ya mempengaruhi dalam tanda petik mempengaruhi yang sesuai dengan aturan ya jangan terus kemudian dalam tanda petik membuji yang yang keliru ya banyak HR yang pemahamannya juga masih keliru ya masalah undang-undang nah bagaimana cara memahami undang-undang supaya benar ya banyak baca intinya seperti itu aja banyak baca banyak direnungkan ini sambungannya aturannya kemana kemana gitu aja sebenarnya sih oke mungkin ada lagi satu lagi mungkin sudah jam 5 ya setelah lagi mau mau buka kan ya kalau gak ada sih ditutup sih gak ada oke kalau tidak ada terima kasih atas perhatian rekan-rekan ya semoga lancar ya untuk apa namanya pembayaran THR tahun 2020 ya semoga gak ada yang ditunda sampai tahun 2021 ya saya katakan jangan lah kalau ditunda sampai 2021 usahakan semuanya selesai di 2020 Anda sebagai HR Anda juga bertanggung jawab ngomong sama manajemen ayo jangan sampai 2021 harus selesai 2020 ya supaya gak jadi tanggungan di 2021 ya terus kemudian kita sama-sama berdoa supaya cepat-cepat selesai lah ya gak diperpanjang PSBB-nya oke mungkin itu dulu dari saya sekali lagi kalau misalnya ada yang mau draft silahkan bisa japri ke nomor WhatsApp saya ya yang ada di grup oke sukses untuk semuanya selamat sore selamat berbuka sampai ketemu di sesi selanjutnya thank you Pak Ferry ya makasih Pak Ferry makasih Pak selamat menikmati selamat menikmati